Halo teman-teman, selamat siang. Saya teruskan video bagian yang kedua tentang tingling. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah video tingling mulai dari account kita, setelah kita masuk ke account kita, ini adalah account saya. Dalam account saya sudah cukup banyak beberapa contoh tingling. Kemudian ibu bapak pasti mempunyai tab ini, tab di atas ini dan untuk membuat tingling kita tinggal klik create. Kemudian dari create ini kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan image, video, 360 atau VR image, atau 360 video. Nah dasar dari file-file ini kita perlu sudah mempunyai dulu. Misalnya saya akan menggunakan upload image. Kemudian tingling akan mengarahkan ke upload image tertentu yang ada di hadis kita. Misalnya saya akan memakai gambar yang sudah tersedia, seperti ini. Nah kemudian saya akan memakai ini. Setelah ter-upload ke tingling, maka layar akan berubah seperti layar image yang kita sudah upload. Ingat ibu bapak, ibu bapak bisa mengupload video atau 360 VR atau image yang lainnya. Kemudian simpel sekali, tingling mempunyai tiga tab di sebelah kiri dan help. Yang pertama adalah add tag, yang kedua setting, yang ketiga done, kalau sudah selesai. Nah selalu mulai dengan add tag, kemudian add tag itu menambahkan suatu tag di tempat tertentu. Ini bisa digeser ke manapun ibu bapak mau, misalnya saya akan tambahkan di sini. Kemudian saya katakan saya akan menambahkan text dan media. Bisa juga hanya menambahkan label, bisa menambahkan konten dari website lain, atau bisa klik create tour kalau sudah selesai. Nah biasanya kita mulai dengan add tag dan media. Dari sini kita dapat menuliskan misalnya ikonnya mau kita ganti menjadi ikon home. Saya beri warna merah, kemudian saya katakan farah. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau saya mempunyai link, saya akan masukkan link di sini. Misalnya Saya akan masukkan link ini. Kemudian saya copy dan paste di sini. Maka link akan ada di sini. Nah button text itu untuk mengubah nama link ini. Ya, dilihat ya ibu bapak. Jadi button ini nanti berwarna biru, warnanya, kemudian namanya Unikat Majaya. Kalau saya klik maka akan menuju ke website Unikat Majaya. Kalau saya ingin menambahkan image lainnya di sini, saya juga bisa menambahkan image ini. Maka image akan tampil dalam window kecil ini di sebelah teks tadi. Kalau saya mau menambahkan video, saya juga menambahkan audio, saya juga bisa menambahkan audio. Ibu bapak tinggal mengklik rekam ini. Kemudian dia akan merekod suara kita di dalam link yang tadi, di dalam Windows yang kita ciptakan dalam link link ini. Ketika sudah selesai, kita klik selesai. Dia akan uploading audionya. Kemudian setelah selesai, kita klik done. Nah, dengan demikian, jika ini di klik, nanti akan tampil suara yang tadi kita rekam. Misalnya, ini saya klik. Terima kasih.